Want to stay right here Stand right here Want to stay right here Stand right here Semangat Semangat ya Tunat Lafers masih pada ingat sama event Next Def Nah yang belum tau, Telekomsel kemarin sudah membuat Next Def sebagai bentuk kepedulian pada anak muda Indonesia Agar dapat berkarya memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di Indonesia Dan di episode beberapa waktu lalu kita sudah mendatangkan salah satu pemenangnya yaitu Rumah Sinau Kita sudah ngobrol sama mereka Nah sekarang kita mau datangin lagi pemenangnya yang lain lagi nih Vincent Siapa mereka dan apa yang sudah mereka buat? Kita lihat dulu video profilnya Ini dia GandengTangan.org adalah sebuah platform digital yang mempertemukan pemilik usaha sosial dan masyarakat yang ingin tulus membantu dengan memberikan pinjaman Pinjaman dana yang bisa diberikan mulai dari 50 ribu rupiah dengan bunga 0% dan tanpa jamina GandengTangan hadir untuk menyembah tani keduanya agar dapat bergandengan tangan untuk menciptakan dampak baik bagi Indonesia Mau tau lebih lanjut tentang GandengTangan ini? Kita langsung aja kembali ke Vincent Desta Ya langsung katanya untuk lebih lanjut dengan malam ini sudah hadir mereka disini Ini dia Dini dan Edwin dari GandengTangan Ini Dini dan Dini dan Dini dan GandengTangan apa itu? GandengTangan itu adalah sebuah platform yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa berkontribusi dalam menjelaskan persoalan sosial dengan memberikan pinjaman tulus tanpa bunga Yang nanti uangnya akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu Jadi instead of donasi sekali habis pakai Uang yang kita pinjimin nanti bisa dikembalikan lagi dan aku bisa reinvest lagi supaya impactnya lebih besar Edwin, awalnya kepikiran bisa bikin GandengTangan ini gimana? Sebenarnya kita melihat banyak sekali wira usaha sosial yang membutuhkan dana Oh jadi begitu ya? Emang suaranya begitu Sering ngisi suara telenovela kayaknya Terus, terus, terus Jadi banyak sekali mereka yang unbreakable Jadi tidak bisa dapat pinjaman dari bank Makanya kita melihat dari hal itu Kalau kita membuat suatu platform yang bisa menjembatani Oh luar biasa ya Kekurangan dana itu bisa membantu banget So far udah ada wira usaha yang berhasil dan sekarang mungkin berkembang berkat GandengTangan ini? Sampai hari ini udah ada 6 proyek yang funded Average pinjamannya di 30 jutaan dari 60 lenders dan sudah mulai pengembalian dana juga sih Wow Tapi mungkin apa ya? Ada kayak semacam target kayak untuk apa namanya? Karpetnya ngelekuk, karpetnya ngelekuk ya Biar keliatannya nggak santai gitu Terus ada ini nggak ada target yang harus dicapai gitu untuk apa ya? Sebagai indikator keberhasilan dari wira usaha-wira usaha ini? Kita sih target tercapai sebenarnya impact dari wira usaha sosial sendiri Jadi mungkin kita ambil satu contoh Salah satu proyek kita ada yang namanya Duangyam ya Apa? Duangyam Duangyam Kamu suaranya berat tapi kurang kedengeran ya? Pakai mic dong Bagus ya Kurang kedengeran Jadi salah satu proyek kita namanya Duangyam Dia mengajarkan ibu-ibu di NTT untuk membuat anjaman lontar gitu Tujuannya sih impactnya untuk gizi ibu hamil gitu kan Menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi di NTT Karena kan ibu-ibu hamil di NTT itu harus tetap ke ladang juga Jadi dibuatin satu kerjaan supaya ibu-ibu tuh nggak perlu ke ladang tapi dapet penghasilan gitu Dan hasil anjaman itu dijual ke hotel-hotel di Lombok, di Bali gitu Jadi keuntungannya memang untuk subsidi ke ibu-ibu Luar biasa ini ya Oke, gandeng tangan ini bertanggung jawab lebih jauh nggak setelah mempertemukan para pemilik usaha dengan para peminjam gitu? We have to make sure that bisnisnya jalan juga sih Karena pengembalian kan bentuknya pinjaman Jadi misalnya desa kasih pinjam aku mesti make sure juga Jadi proses screening bisnisnya harus decent bahwa memang dia sudah bisa berjalan Udah apa namanya bisnis modelnya juga udah firm Lalu juga memang ada impact yang bagus juga Kamu kira-kira mau nggak minjemin hati kamu ke aku? Orang kok habis ngegombal terus keramas Ngapain? Apa gitu? Absurd sekali Oke, baik-baikannya karena mereka berdua sudah hadir di sini Dini dan Edwin Sebenarnya berhubungan sama profesi ya? Ini ngomongin profesi, kita main Tonight Challenge berhubungan dengan profesi Tapi sebelumnya sekali lagi kongres ya sebagai yang menang di Next Def Luar biasa Oke, kita langsung masuk ke Tonight Challenge Ayo di coba Silahkan Dini dan siapa? Dini dan siapa? Desta sama Dini Asik Ya sama Edwin Edwin boleh dipakai micnya Sini Dini, sini Sini nggak apa-apa Sini Nggak apa-apa Sini 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 Profesi Profesi Jadi disini ada beberapa kategori profesi Contoh misalnya Misalkan saya ambil Nih Ambil Saya ambil isinya adalah masinis Masinis Konektur bus Numpang bus Kan tadi udah bilang masinis Oh iya iya Kan ceritanya natural Natural Oke, kayak begitu ya Harus dengan gerakan tidak boleh mengeluarkan suara apapun Oke Oke, akan bermain pertama tim Desta dan juga Dini Silahkan Edwin boleh maju dikit Sini Iya Siap ya Desta sama Dini Oh desa sama Dini Ini desa sama Edwin Oh iya iya Nah Edwin kesini Iya oke Siap Dini Gua yang peragain ya Nanti akan Kamu aja yang peragain Nanti gantian Oh iya oke Oke pak bos Yuk yuk Siap Gantian ya Siap Durasinya adalah 1,5 menit Berapa banyak yang akan terjawab Dimulai dari sekarang Supir bus Supir truck Yes Gantian, gantian Oh Gantian Minta-minta Pengemis Conductor Yes Tukang silat Enggak tukang silat, memang ada tukang silat Pesilat Guru silat Ya bener lah Pelatih pencah silat Oke Pelatih silat Saya kompetitif Saya kompetitif Korangnya Tukang masa Koki Yes Apa sih? Apotekar Bukan Scientist Iya bahasa Indonesia Enggak boleh ngomong Oh Ilmuwan Yes 5, 4, 3, 2, 1 Yes Terjawab semua Yes Edwin Yeay Hooray Pedang Jadian, jadian Kok jadian? Jadian menang gitu Jadi menang gitu Kita harus melewati mereka Pakai mic Pakai mic Siap Kedengaran Edwin Sayang pertama Oh apa tuh ya Apa tuh ya Oh apa tuh Abri Abri Polisi Tara Iya Satu Silahkan Tukang suling Penyanyi dangdut Gitaris Gitaris Perut gatel Apaan? Bener dong MC Oke MC MC Kelurahan Anak band Buka Posisi Yes Vincent Iya Guru Yes Cepet banget Ini pinternya Edwin 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 Sejak kapan pembalap Anak band Jawabannya apa? Balap sepeda kali ada Jawabannya apa? Kang Beca Selamat Selamat ya Selamat Dini pemenangnya di Tunai Challenge kali ini. Terus berkarya ya. Terima kasih banyak udah mampilkan studio Tunai Show. Sukses buat kalian ya. Buat platform yang kalian buat juga. Dan congrats buat kemenangannya. Sukses Edwin. Terima kasih juga Dini ya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan lupa untuk tetap di Tunai Show.